Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayatuh Muhammad Apa kita Baca lagi dari itu mbak ya Kayaknya kemarin itu belum memuaskan ya Yang terakhirnya itu ya Yang Fathul Mubin itu ya 165 Coba kita pelan-pelan sambil kita Apa namanya Pahami lagi gitu Kemarin kayaknya masih belum Klik gitu Sambil nanti buka-buka kamus ya Bismillahirrahmanirrahim Mungkin mbak Dini bisa baca Nanti saya sambil Cek mana yang Mungkin perlu Dicari di kamus itu Gantian bacanya Oke dari awal ini ya Lam Fathul Mubin Lam Yabaqof Dil Madinati Minal Yahudi Bang Dajalai Bani Kuinuko Ya Kuinuko Wan Nadir Wabani Kuraizoh Ila Karyatun Kabirotun Hia Khoibat Lam Yabaqof Tidaklah tersisa di Madinah Kaum Yahudi Setelah Apa namanya Jala itu Pengusiran ya Pengusiran ya Pengusiran atau Pengasingan Jala itu Ternyata artinya Evakuasi Oh evakuasi Oke Setelah Evakuasi Bani Bani Kuinuko Nadir Dan Bani Kuraizoh Kecuali Koryatun Kabirotun Koryatun itu apa Kampung Kampung yang besar Yaitu Khoibat Ya Walati Kanat Wakran Liddasa Isi Wa Mu'amaratih Famu'allumul Yahudil Khorijina Mina Madinati Ya'wuna Ilaiha Kama Kanajami'a Ul Munafiqina Ala Ala Khotin Biyahudi Khoibar Khaula Ila Zina Komu Bidawrihim Bidawihidi Bidawihidil Juhudi Bidawihidil Muslimin Bidawihidil Muslimin Walati Kanat Wakran Nah Wakran itu Artinya Wakran itu Kayak tempat Sarang Soalnya Dasais itu Dasais itu Dasus itu Artinya Kayak intrik Intrik Konspirasi Karena ada intrik Dan konspirasi Maka Pembesar-pembesar Yahudi Itu Meninggalkan Madinah Gitu Kira-kira Mual Mu'am Marot Itu berarti Tadi Konspirasi Konspirasi Ya Ini aku sambil Kemarin itu Karena gak sempat Fokus Sini Mu'azum Mu'azum Itu kan Kayak Tokoh Pembesarnya Oh Pembesar Yahudi Walati Kanat Pakran Lidhasta Isdal Mu'am Marot Pamu Adhamul Yahudil Far Hora Hora Madinah Ti Ya Munah Ilaiha Maksudnya karena ada satu intrik Atau konspirasi Maka Pembesar-pembesar Yahudi itu Keluar ke Madinah Untuk berlindung di sana Maksudnya kalau meninggalkan Madinah Keluar dari Madinah Tapi terus dia itu berlindungnya kemana itu ya Ya Una Ilaiha Kalau dia keluar dari Madinah Kan bukan Khoro Jailah kan Tapi Khoro Jamin gitu Khoro Jamin kan berarti meninggalkan Apa maksudnya itu Kama karena Jami'ul Munafikina Ala Sebagaimana Banyak dari orang-orang Munafik itu Yang ala-ala Bergantung pada Yahudi Khoybar Orang-orang yang Komu Bidaurihim Maksudnya itu sungguh Melawan Komu Bidaurihim itu Jaurun itu kan peran ya Mereka itu yang banyak melakukan peran Untuk Menyatukan kekuatan Menyerang Orang Muslim Gitu Nah memang Memahami ini itu harus Sudah punya Pengetahuan Siroh ya Nah ini yang Saya kok Belum nemu apa Ininya Cuman kalau Membahas dari Jadi yang tersisa Di Madinah itu Kan kalau lihat ini ya Tinggal Bani Bani Tinggal Khoybar Ya kan Tinggal Khoybar Jadi hanya ada satu kampung Kampungnya itu namanya Khoybar Jadi keluar Bukannya keluar Jadi keluar dari Madinah Jadinya Khoybar itu justru Nah mungkin gitu Iya Tapi kan berarti Khoybar ini kan Kalau lihat ini kan bagian dari Madinah Bagian dari Madinah Iya Iya betul Soalnya itu Masnya yang tersisa di Madinah itu Tinggal Satu perkampungan Khoybar Gitu Jadi setelah Bani Koinuko Bani Nadir Bani Kuroido Itu dievakuasi Nah Ini yang dievakuasinya itu Kemana itu yang Belum Ada pengetahuan saya Nah lalu itu tadi Lalu itu tadi Walati Kanat wakran Lidasta Iswal Mu'amarot Jadi karena Menjadi sarang Apa itu tadi ya Intrig Konspirasi Konspirasi Maka Pembesar-pembesar Yahudi itu Keluar dari Madinah Ya'wuna ilaiha Ilaihanya itu ke Khoybar Gitu ya Iya Sepertinya sih Begitu Habis gak ada tempat lain Iya Tinggal Khoybar itu Karena karyatun Karena jami'ul munafiqina Ala ala qotin biyahudi khoybar Sebagaimana Orang-orang munafiq itu Juga bergantung pada Yahudi khoybar Nah mereka itu Yang Berperan dalam Menyakurkan Kekuatan ya Untuk menyerang Orang-orang muslim Ya sementara gitu Nanti sambil kita Cari-cari Informasi Oke Lanjutnya Mbak Din Dibaca Nanti sambil Itu Walam Walam Yatul Tafkirun Nabi Alaihissalam Faqod Jama'a Ashab Yajaruh Allazina Koruju Ma'ahu Ilal Hudaibiyah Wakana Hazafi Bidayat Al-Amis Sabi' Il Hijri Pakana Adadul Muslimina Al-Fan Wa'khom Samiatin Projulim Wa'fid Qariq A'anshada Amiru Bunul A'kwa A'kwa A'ilan Allahumma Lawla Oh ini yang syair itu ya Yang syair itu Allahumma Lawla Antama Tadayna Wa'la Tasoddakna Wa'la Solaina Wa'la Solaina Fa'anzil Fa'anzilan Sakinatan Anglaina Wa'stab Bittil Akadamain Illa Koyna Fasami'ahu Rasulullah Walam Yatul Yatul Maksudnya gak berpikir panjang ya Tanpa berpikir panjang Itu yang ada Alaihissalam Maksudnya apa Nabi Alaihissalam Ya Nabi Maksudnya Nabi Itu Alaihissalam Ya Nabi Alaihissalam Maksudnya Kalau di Indonesia S.A.W. Oh Maksudnya itu Kirain aku Ini kenapa Kan biasanya Ditulisnya pakai yang Lengkap Yang S.A.W. Ya sama aja sih Maksudnya itu Pakat jama'ah Sahabat Syajaroh Dan Jama'ah Sahabat-sahabat Yang Berkumpul ya Di Eh Jama'ah Sahabat Syajaroh Sahabat Pohon Maksudnya Mengumpulkan Jama'ah itu VL Yang butuh objek Oh iya Mengumpulkan Sahabat-sahabat Syajaroh Yang Sahabat Pohon Itu ya Yang Yang Pergi bersamanya Ke Hudaibiyah Kanan hadapi Bidayatil Anis Sabi Anis Sabi Ilhigiri Tahun Ke Tujuh Higiri Gitu ya Ini Di Pemulaan Bidayatil Ami Di Permulaan Tahun Tujuh Higiri Oke Falkanah Ada Dulmuslimina Dan Ada Ada Sejumlah Kaum Muslimin Gitu ya Seribu Komsami Atin Lima Seribu Lima Ratus Laki-laki Wafi Toriki Ansa Dan Amir Banul Dan Wafi Toriki Di jalan Maksudnya Vitorik Itu apa Ansyadah Ajaran Jalan Ansyadah Nasid Atau Bersenandung Oh Nasid Dan Bersenandung Amir Amir Ibnu Akwa Yang Po Ilan Dengan Dengan Kataan Gitu ya Allahumma Lawla Antama Mahtadaina Terus Pasami Ahu Rasulullah Kemudian Rasulullah Mendengarnya Wahuwa Yunshidu Hazihil Kalimati Kemu Dan Ia Menandungkan Menyenandungkan Kalimat Ini Dan berkata Berkata Ya Rahmallah Semoga Allah Merahmatimu Merahmati Ay Amir Bin Akwa Yaitu Amir Ibnu Amir Amir Bin Akwa Terus Nah Ini Apa Namanya Kayak Artinya Coba Kita Allahumma Lawla Antama Tadaitana Memang Si Amir Ini Kan Dia Itu Seorang Penyair Ya Lalu Dia Membuat Sair Nasid Itu Tadi Allahumma Lawla Antama Tadaitana Walata Swaddaqna Walas Solaina Faanzilan Sakinatan Alaina Wata Fitil Akda In Lakaina Jadi Ya Allah Jika Bukan Karena Kalau Bukan Karena Muhammad Muhammad Ini Ternyata Ini Malah Kalau Bukan Karena Muhammad Kami Takkan Menerima Petunjuk Gitu Kami Tidak Akan Bersedekah Dan Tidak Akan Sholat Maksudnya Itu Karena Nabi Itu Punya Jasa Gitu Mbak Punya Peran Nah Jadi Gitu Allahumma Wahai Allah Lawla Anta Tapi Mestinya Lawla Huayah Karena Allah Itu Allahumma Tapi Gak Tahu Apakah Makanya Kalau Syair Mungkin Apakah Ada Yang Beda Beda Iminya Kayak Gitu Ini Aku Cari Ini Boleh Di-scroll Down Oh Iya Sorry Soalnya Saya nyari Bukunya Belum Ketemu Oh Iya Ini Gitu Kami Itu Gak Akan Dapat Petunjuk Kami Gak Akan Bersedekah Kami Gak Akan Sholat Gitu Sairnya Si Salamah Bin Al-Aqwa Tadi Terus Fa'an Zilan Sakinatan Al-Laina Jadi Tunjukkan Ketenangan Bagi kami Gitu Kan Terus Wasabitil Akedama In Lakoyna Sapit itu kan Teguhkan Teguhkan Akedam itu Kaki kami In Lakoyna Kalau kami Bertemu Musuh In Lakoyna Oh Lakia Oke Oh Lakia Jadi kalau Lakho kan Saling bertemu Musuh Ini sebetulnya Ada lebih lengkap Sih Itunya Misalnya Ada kata Ina Iza Suha Bina Ada juga Faufir Pidaan Lakha Matak Koina Coba sih Ini aku Kopi ya Ini ada Apa namanya Yang lebih lengkap Lagi Sairnya Si Apa tadi Namanya Amir Amir Aku Aku Oke Tapi Ini saya nyari Di ini Cernyari Di Google Apanya Mbak Cairnya Cairnya Mbak Mbak Ini nyari Cair Apa Cairnya Mana Kalau bukan Karena Engkau Kalau bukan Karena Engkau Kami Tidak Memperoleh Hidayah Engkau Engkau Allah Berarti Ininya Huruf besar Kami Tidak Mengenal Zakat Dan Tidak Mengenal Sholat Kami Mohon Ampunan Sepanjang Hidup Dan Berikan Ketenangan Kepada Kami Teguhkanlah Pendirian Kami Saat Menghadapi Musuh Panjang Lebih Panjang Dari Apa sih Grup kita Ini Kelas Baca Kitab Aku Banyak Ngaji Kitab Apa Baca Kitab Banyak Kelas Baca Kitab Kelas Baca Kitab Nah Ini Laula Anta Mahtadaina Wala Taswadakna Wala Solaina Faghfir Fida'an Lakam Takoyna Wasab Ditil Akdama In Lakoyna Kita Pernah Ada Kesedihan Kalau Bukan Karena Engkau Kami Tidak Memperoleh Hidayah Kami Tidak Menalzakan Tidak Menalzakan Kami Mohon Ampunan Sepanjang Hidup Kami Dan Tidak Teguh Karena Pendirian Oke Oke Mbak Sip Ya Fasami'ahu Rasulullah Itu tadi Terus Rasulullah Bersabda Yarhamu Yarhamahullah Yarhamahullah Allah Mestinya Yarhamu Ya Karena Kan Gak Adaannya Itu Fi'il Mundur Yarhamahullah Allah Hah Gimana Yarhamu Mestinya Itu Yarhamu Yarhamuhu Yarhamuhu Oh iya Oh iya Bukan Gak Gak Ada Itu Kan Karena Gak Gak Adaannya Jadi Bukan Yarhamahullah Mestinya Loh Tapi Gak Tau Ini Udah Diharokatin Sama Itunya Oke Fakola Rojulun Minal Muslimina Wajabat Yarosulullah Wajabat Itu Mungkin Maksudnya Deser Gitu Ya Maksudnya Itu Memang Selayaknya Memang Selayaknya Terus Rasulullah Wahkan Sohbatu Yang Sohbatu Namun Ya Kululahu Rasulullah Yarhamu Kallahu Saufayamu Tushahid Dan Film Ma'rokati Wapot Kana Jadi Kayak Udah Ada Feeling Dari Para Sahabat Kalau Rasulullah Menyatakan Yarhamu Kallahu Itu dia Pastikan Saufah itu biasanya kan hatinya pasti ya Akan meninggal Sahid Dalam peperangan Itu Mungkin ada Oke Makanya kan orang yang meninggal itu kan namanya Almarhum ya Jadinya almarhum bahasa kita Almarhum itu kan maksudnya Yang di Yang disayangi Wa ma'adha Fariku ila khaybar sari'an Melalui perjalanan Ke Apa namanya Sari'an itu cepat Cepat Maka ketika orang Yahudi itu Melihat Rasulullah Takut ya Wa'adu dan kembali Ila buyutuhim Ke rumah mereka Wahusunihim Dan ke Benteng-benteng Mereka Oke Gantian Mbak Novi Ayo dibaca terus Ambil Dipahami Sekitunya Mbak Sya'ala Rasulullah Rasulullah Berkata Allahu Akbar Kharibat Khaybar Allah Maha Besar Kharibat Apa ya Ustaz Hijat Kharibat Kharibat Khaybar Kita sambil pelan-pelan Kita panggil lagi kemarin Soalnya kayak enggak Belum klik gitu Kharibat Kalau Kharibat sih artinya hancur ya Mbak Jadi Kharibat itu hancur gitu Hijat Kharibat Binasa Apa waktu itu kemarin Binasa Destroyed Demolished Hancur Hancur Ini kayaknya Quran bukan sih Coba Mbak Dindi Haloh Akbar Yang Haloh Akbar Kharibat Kharibat Ini Yang ini Yang Ina Yang Ina Oh yang Ina 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 Ketika kami Apa namanya An Zalna Isaka Nazana Itu kan artinya Saka itu kan halaman ya Maksudnya Bisa hati Kau Kami dikirim kepada Gak ada Ini surat Ini di cair Asofat 177 Oh Kan ada itu Soalnya kayaknya itu Kalau Asofat 177 Ina Ina Nazana Bisa Hatim Kau Min Iqasal Ya Asofat 177 Asofat Coba Mbak Artinya Asofat 177 Saya cari dulu Tijer 170 177 177 Ya Asofat itu Surat keberapa ya Tijer Lupa Asofat Asofat Oh ini nih 177 177 Nah kita pelan-pelan aja Sambil Maka apabila Oh Maksudnya itu Diturunkan Ada Ya Maka apabila siksaan itu turun Di halaman mereka Maka amat buruklah Pagi hari yang dialami Oleh orang-orang yang Diperingatkan itu Oke Nah ya makanya Ini berarti kan ada Soalnya kalau kita itu Gak ngerti konteks ini Maksudnya turun itu Turun apa kan Mbak Maksudnya itu Maksudnya itu berarti siksaan Inna sesungguhnya kami Idha nazalna Ketika Apa turun kepada Jika diturunkan siksa gitu kan Bisa hatin Di satu halaman Suatu kaum Pasa aswa bahul Mundarin Maka Buruklah Pagi harinya Orang-orang yang Diperingatkan itu Oke Fakanat hadihi Bisharotan Nasril Ular Bisharotan 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 Artinya kan Mestinya berita Berita Kabar gitu loh Mbak Kabar baik Peringatan Pertolongan Pertolongan pertama Misharotun Nasril Itu berarti Kabar Pertolongan Pertolongan Yang pertama Pertolongan yang pertama Pertolongan pertama Bagi Orang-orang Islam Bisharotan Nasril Ular Oke Terus Walam takun Hoibar Hoibaru Madinatan Yas Hulu Duhulaha Tetapi Hoibar itu Tidaklah Mudah Memasuki Madinah Menjadi Kota yang Sulit Dimasuki Gitu loh Mbak Oh Walam takun Yasul Maksudnya Tidak mudah Tidak mudah Masuk ke Madinah Hoibar Ke Hoibar Tadi Ya Di Anah Kanat Madinatan Hasinatan Karena Kota itu Hasinat Di Kepung ya Di Kepung ya Mbak Berbenteng Berbenteng Bukan kemarin Berbenteng Atau Di Kepung Madinah Haswinah Bakodi Antadal Yahudu An Ya Husuna Wal Mawazib Mawani Mawani Itu kan Halangan-halangan Gitu Ya Antadal Terbiasa Orang Yahudi Terbiasa Mendirikan 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 Benteng 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 Dan Apa tuh Mawani 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 itu Kalau arti aslinya Penghalang Berbenteng 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 Tadi kalau Dibahasakan Ya pokoknya Kayak Sesuatu yang Menghalang Barriers Portraits Jadi Kalau barrier Itu apa Arti itunya Mbak Bahasa Indonesia Barriers itu Bahasa Indonesia Masihnya Penghalang Iya penghalang Tapi maksudnya kan Iya kan Iya Soalnya Penghalang itu kan Bisa kayak penghalang Untuk masuk Apa penghalang Melakukan sesuatu Barion Ya Terus Terbawa lagi Dini Oh ya Kemudian Rasulullah Memberikan Kepada Ali Royah Royah Apa Panji 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 Kepada Ali Bin Abid Poli Probiallahu Anhu Baadaan Tafala Fi Aina Hi Setelah Tafala Tafala kemarin apa Mbak Meludah Meludahi Meniupkan Meniup Mungkin Koneksnya Meniup Meniupkan Di Kedua Matanya Waka Nafihima Romadhan Dan ketika Pada Kedua Matanya Itu Debu Romadhan Eh Bukan Pasya Fahullah Menyembuhkannya Nah itu Mestinya Humba Bukan Hi Kan Omonya Fa'il Iya Asya Fahullah Asya Asya Fahullah Itu Gimana Allah Dari Dari Mana Ya Rasulullah Aliyan Ini Mewalikan Gitu Atau Gimana Tijen Paso Itu Memberi Wasiat Kepada Kepada Ali Dan Berkata Ya Ali Yu Ida Wasolat Ila Hunaka Wasolta Wasolta Oh ya Jika Kamu Sampai Di Sana Padua Hum Ila Islami Awalan Menyeru Serulah Kepada Mereka Pada Islam Awal Awalnya Pertama Tama Maksudnya Pertama Tama Itu Sebutkan Tentang Islam Pada Mereka Dan Kabarkan Kepada Mereka Dan Kabarkan Kepada Mereka Apa-apa Yang Wajib Bagi Mereka Atas Hak Allah Dari Hak Allah Maksudnya Itu Wajiban Yang Terus Fala An Yahdi Yahdillahu Bika Rojulan Wahidan Khoirun Laga Min Hum Rina'in Falaan Itu Apa Allah Akan Memberi Hidayah Kepada Kamu Maksudnya Mungkin Itu Memberi Hadiah Seorang Lelaki Yang Baik Menganugerah Hikmu Seorang Lelaki Yang Lebih Baik Darimu Min Hum Rina'in Apa Ya Daripada Unta Merah Nah Unta Merah Itu Kalau Dalam Pengertian Itu Sarwah Kabiroh Kekayaan Yang Besar Mungkin Kalau Bahasa Kita Nanti Ketiban Pulung Mbak Ketiban Pulung Bahasa Yang Ada Hadis Yang Mengatakan Ini Pokoknya Kurang Lebih Artinya Kalau Yang Berhasil Mengislamkan Orang Kafir Nanti Itu Akan Dapat Pahala Seperti Unta Merah Kayak gitu Pahalanya Besar Banget Jadi Itu Kayak Bahasa Kiasan Gitu Mbak Itu Menunjukkan Pada Apa Ya Kayak Kebesaran Kekayaan Atau Apa Gitu Mungkin Soalnya Kan Unta Yang Merah Gimana Kan Jarang Jadi Ya Kayak Bahasa Ya Mungkin Gitu Kalau Kayak Di Kalau Ada Orang Jawa Itu Kan Ketiban Daru Gitu Loh Ketiban Pulung Terus Apa Ya Kalau Bahasa Indonesianya Itu Mbak Yang Bisa Dipahami Yang Kayak Nanti Kamu Dapat Harta Karun Harta Karun Mas Berlian Apa Gitu Pokoknya Sesuatu Yang Besar Gitu Jadi Itu Pesannya Nabi Kepada Ali Gitu Ali Kan Rasulullah Memberikan Bendera Kepada Ali Jadi Maksudnya Dia Dia Akan Dapat Seorang Lelaki Gitu Mungkin Ada Teman Yang Menemani Berdakwah Kira-kira Kalau Wakbir Bima Yajibu Ala Ini Menakilah Kepalaan Yah Dilahu Bika Bersamamu Itu Denganmu Itu Ada Seorang Lelaki Yang Lebih Baik Bagimu Daripada Maksudnya Itu Mungkin Gini loh Misalnya Kadang Kita Dipertemukan Dengan Seseorang Yang Dia Jadi Keberkahan Buat Kita Daripada Kayak Dikasih Uang Atau Dikasih Emas Atau Dikasih Apa Itu Kebaikan Orang Itu Melebihi Segalanya Saya kira Gitu Nah Cuman Ini Memang Konteksnya Ya Masih Belum Seberapa Paham Rojulan Wahidan Disini Siapapun Nanti Kita Baca Lagi Belakang Belakang Sini Nanti Dijelaskan Siapa Orang Itu Terus Saksikan Mbak Wahadihih Inilah Kehadiran Ya Kehadiran Itu Peradaban Mbak Inilah Peradaban Islam Yang Tuharif Tuharif Yang Menganjurkan 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 Kepada Berbuat Baik Kepada Manusia Jadi Maksudnya Peradaban Islam Itu Sebetulnya Apa Encarij Apa Empower Kayak Gitu Menganjurkan Untuk Memuliakan Manusia Ya Maka Sering Kan Misalnya Kita Pernah Nggak Dengar Ceramahnya Siapa Dulu Presiden Yaman Atau Siapa Itu Yang Islam Itu Kan Kalau Misalnya Perang Itu Kan Punya Kode Etik Kan Gitu Loh Maksudnya Punya Kode Etik Dalam Keperangan Misalnya Jangan Bunuh Anak-anak Jangan Bunuh Perempuan Jangan Bunuh Orang Tua Terus Jangan Menghancurkan Tempat Ibadah Jangan Menghancurkan Pohon Pohon Kayak Gitu Jadi Inilah Perhadapan Islam Itu Ya Fala Tarifu Harbal Ibadah Tidak Mengenal Pemusnahan Gitu Ya Fala Tarifu Genosida Kemarin Genosida Harbal Ibadah Genosida Jadi Perang Yang Memusnahkan Semua Tidak Mengenal Genosida Waqat La Waqat Lil Abriya Abriya Itu Apa Innocent Orang-orang Tak bersalah Orang-orang Tak bersalah Ya Haborotun Tabni Walatah Din Dan Ini Adalah Peradaban Yang Membangun Dan Tidak Tidak Menghancurkan Tidak Menghancurkan Wa ta'riful Insani Kiyamat Kiyamat Tahu Oke Matah Dan Mengenalkan Manusia Kepada Apa ya Kepada Nilai-nilainya Artinya Itu Mbak Berharga Atau nilai Gitu Dan Mengetahui Tentang Berharganya Manusia Gitu Wa tanha Anis Sohiri Fala Yuktalu Dan Menghindari Membunuh Anak kecil Membunuh Anak kecil Wa anis Syair Dan Orang tua Fala Yudh Bahu Dan Tidak Menyembeli Menyembeli Jadi Jangan Dibunuh Orang-orang Tua Itu Wahadahuwa Rasulullah Yusi Junudahu Fi Kulihar Bin Kailan Dan Inilah Yang Rasulullah Wasiatkan Kepada Tentara-tentaranya Dalam Setiap Peperangan Sebagaimana Perkataannya Rasulullah Yang selalu Rasulullah Wasiatkan Kepada Para Tentaranya Berperanglah Dengan Nama Allah Fisabililah Pada jalan Mankah Farabilah Barang siapa Yang kafir Kepada Allah La Tardiru Tardiru Tidak La Tardiru Menghianat Berhianat Tidak Berhianat Oh mereka Tidak Berhianat Jangan Itu Jangan Oh ya Tak Jadi Jangan Berhianat Jangan Berhianat Jangan Berhianat Terus Jangan Tugoyiru Apa ya Tugoyiru Tugoyiru Jangan Mengubah Maksudnya Mungkin Jangan Merusak Jangan Merusak Tatanan Jangan Merusak Alam Jangan Merusak Alam Jangan Membunuh Walidan Jangan Membunuh Anak Anak Jangan Membunuh Orang Wanita Jangan Jangan Membunuh Orang Tua Wala Munazilan Bisawma Atin Munazilan Pemuka Agama Pemuka Agama Bukan Caryak Maren Munazil Itu Kayak Orang Terasing Gitu Loh Bukan Terisolasi Gitu Ini kan Ay Rohib Ay Rohiban Rohib Rohib Oh iya Rohib Pemuka Agama Jangan Jadi Jangan Membunuh Pemuka Agama Gitu Maksudnya Mungkin Rahib Rahib Itu kan Kadang Kayak Semedi Menyendiri Mereka Selimun Azil Itu Artinya Kayak Mengasingkan Dirilah Gitu Jadi Mungkin Souma Itu Kalau Tidak Salah Sama Itu Kayak Bersilah Gitu Ya Mbak Semedi Ya Mungkin Bersilah Bersilah Nah Berarti kan Maksudnya Orang Semedi Kan Kalau Orang Lagi Semedi Ya Ini Kalau Souma Souma Atin Ini Ini Tempat Pertapaan Rahib Biara Gitu Kan Biasanya Mungkin Rahib Rahib Itu Lagi Semedi Atau Dia Lagi Menyendiri Untuk Menjalankan Ritual Nya Gitu Loh Oke Jadi kan Ini Itu Banget Ya Mbak Maksudnya Itu Indah Sekali Ajaran Islam Itu Loh Sampai Kalau Misalnya Ada Yang Dia Istilahnya Dia Juga Bukan Muslim Tapi Dia Menjalankan Ritual Agamanya Juga Jangan Diganggu Gitu Kalau Misalnya Dia Gak Muslim Dan Dia Gak Mengganggu Kan Ya Kita Biarin Gitu Dia Menjalankan Ritualnya Gitu Nah Kalau Yang Orang Kafir Ini Karena Emang Dia Kebangetan Dia Nanya Rah Gitu Maka Ya Kita Serang Balik Gitu Tapi Ini Yang Selalu Nabi Ajarkan Itu Berpelang Dengan Nama Allah Di Jalan Allah Pada Siapa Yang Kafir Pada Allah Yang Di Perangi Itu Tapi Itu Tadi Lata Gediru Apa Tadi Gediru Tadi Berkhianat Jangan Berkhianat Jangan Berkhianat Jangan Merubah Tatanan Jangan Membunuh Anak Jangan Membunuh Perempuan Dan Juga Jangan Orang Tua Terus 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 Mumpun Azilan Bisoma Maksudnya Yang Orang Yang Sedang Semedi Biasanya Itu Dilakukan Oleh Para Rahib Walat Takta'u Syajarotan Jangan Nebang Bongan Walat Tahdimu Jangan Merusak Bangunan Jangan Merusak Bangunan Nah Berarti Kan Sebetulnya Perang Perangnya Nabi Zaman Saat Itu Kan Memang Membela Agama Dan Tidak Untuk Ban Bom Gitu Ya Oke Lanjut Mbak Dini Sekarang Gantian Lagi Mbak Ada Sadal Islam Lakot Sadal Islam Bi Hazih Mabadi Wal Wairiha Fatanal Jami' Ya'rifuna Lil Islam Kuwatahu Wasamah Hatta Wa Kod Fatah Allahu Khoy Baru Ala Muslimina Muslimina Bi Bisalah Bisilahi Bisilahi Ru'bi Ar-ru'bi Wahua Silahun Nasarallahu Bi Rasulallahi Sallallahu Wasalam Fakod Kola Alaih Sallam Nusir Tu Bir Ru'bi Masih Rota Syahr Oke Lakot Dasadal Islam Ini bisa Diartikan Menang Mbak Oh Jadi Islam Itu Menang Dengan Wabadi Mabadi Itu Kayak Pokok-pokok Ajaran Oh Yang tadi Diajarkan Diajarkan Itu Itu Sudah Oh Jadi Islam Menang Dengan Pokok-pokok Ajaran Ini Dan Wabadi Rihadan Yang Lainnya Fatanal Jami' Ya'rifuna Lili Islami Dan Setiap Orang Siap Yang Mengetahui Lili Islami Tentang Islam Kekuatannya Wasamahatahu Dan Toleransi Samahatahu Dan Toleransinya Waqad Fatahallahu Dan Sungguh Allah Telah Menaklukkan Memenangkan Khawibar Untuk Kaum Muslimin Bisilahin Dengan Senjata Rubi Dengan Senjata Rubi Teror Yang Teror 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 Sirtu Aku Dibantu Eh Aku Ditolong Dirobi Dengan Teror Masih Rotan Syahr Yang Mendahulu Masih Rotan Sudah berjalan Satu bulan Perjalanan Perjalanan Sebulan Dengan Perjalanan Sebulan Ini kemarin Kita yang nyari Itu ya Kalau gak salah Tentang apa Ini apakah Perjalanan Sebulan Itu apakah Yang Kehudaibia Yang Mau Itu loh Setelah Terjadi Ini Nggak Kemarin Kan ada Tapi ini Bahasa Inggris Waktu itu Kayaknya Waktu itu Teacher belum masuk Grup sini Jadi belum Kelihatan Di grup yang Whatsapp Sebentar Saya coba Kopikan lagi Masih Tapi bahasa Inggris Teacher Yang You were supported By terror A month Distance away On its surface And that God Cast terror Into the heart Of his enemies While they are Far away From him Jadi kayaknya Maksudnya Musuh-musuhnya Justru udah Takut duluan Padahal Nabi itu Masih jauh Masih Belum Sampai Masih Perjalanannya Masih sebulan lagi Tapi musuhnya Sudah takut duluan Kayaknya Gitu ya Jadi Makanya Bisa menang Arti dari itu Langsung Maksudnya dari kalimat ini Terus Ditranslate Ini Ini kemarin Saya nyari di google Jadi tentang Tentang ungkapan Yang itu Yang Nusir Birobi Birobi Masih Masih rotang syahar Tentang ungkapan Itu Maksudnya Apa Saya nemunya Ini Berarti Duluan Jadi Malah Mudah Jadi Udah kalah Gitu Atau Jadi Mudah kalah Entahlah Jadi Maksudnya Udah jadi Perang Atau Belum Saya Nggak Tau Nanti Kita Lihat Lagi Ya Mungkin Udah Keder Gitu Ya Kayaknya Gitu Kalau Saya Nanggap Terus Fakran Akdaul Muslimi Na'idha Sam Ya'ubi Rasulullah Wajai Sihi Asobah Umur Rukdu Ya Ya Mbak Berarti Jadi Musuh-musuh Islam itu Ketika Mendengar Rasulullah Dan Bala Tentaranya Mereka Itu Udah Ditimpa Ketakutan Ya Asobah Rukdu Mereka Meninggalkan Tempat Rumah-rumah Mereka Dan Allah Menghancurkan Mereka Dengan Rasa Takut Kemarin Itu Yang kelas Ini Atau Kelas Selain Mbak Itu Mbak Novio Yang Rebu Yang Ternyata Ada Keterkaitan Berarti Coba Kalau Sempat Baca Di Surat Ali Imron Itu Mbak Di Jus Jus Berapa Itu Yang Jus Empat Awal-awal Itu Kan Cerita Tentang Yahudi Aku Belum Membaca Taksirnya Secara Detail Cuman Sekilas Sambil Ngafalin Itu Kan Sambil Bayangin Artinya Itu Kayaknya Banyak Cerita-cerita Tentang Dimana Perangan Di zaman Nabi Terus Kayak Sebagian Orang Itu Takut Mati Kayak Gitu Nggak Mau Perang Karena Takut Mati Terus Dia Malah Menghina Temennya Yang Pergi Perang Nah Akhirnya Terus Sama Apa Namanya Sama Quran Itu Terus Turun Merespon Itu Jadi Walaupun Misalnya Kamu Di rumah Haji Kalau Emang Datangnya Mati Nanti Juga Mati Bisa Karena Perang Atau Karena Sebab Lain Lalu Disitu Bagaimana Sikap-sikap Orang Yahudi Terhadap Orang Islam Itu Kayaknya Tapi Belum Detail Nah Maksudku Berarti Kayaknya Itu Terkait Dengan Ini Bagaimana Ketika Ketakutan Itu Dirasakan Oleh Orang-orang Kafir Itu Tadi Sehingga Mungkin Belum Jadi Perang Udah Ketakutan Belum Nah Disini Juga Dikatakan Ini Selain Itu Tadi Mereka Udah Ditimpa Ketakutan Lalu Ada Peristiwa Atau Mujizat Lain Jadi Ada Seorang Perempuan Yahudi Namanya Zainab Zainab Bin Haris Dia Meletakkan Apa itu Mbak Meletakkan Racun Asuma Racun Fisyatin Shatun Artinya Kambing Dia 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 Maunya Jebak Rasul Nyiapkan Ke Rasul Dia Dia Meletakkan Apa Tadi Racun Racun Itu Di Ziro Ziro Itu Nantinya Lengan Fizyati Fiziro I Aksaro Min Ay Makan In Akhor Lebih Banyak Daripada Di tempat Lain Untuk Diketahui Cintanya Kepada Rasul Apa Dia Itu Kaya Jebak Fakala Bishrub Nul Barro Radiyah Wohuan Lalu Dimakan Oleh Bishrub Barro Amar Rasulullah Alayhi Salam Fakala Lalu Rasulullah Bersabda Innah Hishyata Tuh Biruni Anah Mas Muma Jadi Makanan Itu Kayak Bisa Beritahu Gitu Loh Ke Nabi Bahwa Itu Beracun Mbak Nafreda Sese Badan Sampai Sini Dulu Aja Wajiyah Bilma Rati Fakta Rofat Lalu Datanglah Dengan Seorang Perempuan Itu Fakta Rofat Lalu Dia Mengaku Menyadari Ya Dia Mengaku Ngaku Itu Tadi Wakolat Dan Dia Berkata Inama Wadok Tusum Wakultu Aku Memang Yang Naruh Racun Lalu Aku Berkata Inkanan Nabi Fasaya Lamu Min Allah Kalau Memang Dia Bener Nabi Maka Dia Akan Tahu Dari Allah Kalau Misalnya Selain Dari Selain Nabi Maka Kayaknya Dia Nggak Mungkin Tahu Wahad Dhi Aydhan Bin Mu'jizat Dan Ini Juga Bagian Dari Mu'jizat Mungkin Sampai Sini Dulu Mbak Din Mbak Nabi Kita Akhiri Dengan Kafratul Majlis Subhanak Allah Bihamdi Asyatu Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah 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 Ya Allah Iya Udah Mbak Iya Sampai Tadi Sampai Iya Baru Datang Anakku Tadi 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 Kita Sampai Sini Wahad Zihi Aydan Sini Oke 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 Sini Okay Oke